Intro Ya kami akan mencoba mengkalkulasi Dalam undang-undang itu ada yang disebut nafkah lampau Nafkah lampau itu apa? Ketika terjadi perceraian Dimana suami selama hidup bersama Tidak pernah memberi uang pribadi nafkah lampau Jadi kami sudah coba berdiskusi Inget tanya bisa gak yang karena kelelainan itu didiskusikan Kita bilang dalam undang-undang boleh Ada peraturannya bahwa Kalau selama hidup bersama suami lalainan tidak pernah memberikan Maka itu bisa dihitung Angkanya kita akan coba ya serendah mungkin lah Sehingga akan ketemu jumlahnya nominalnya berapa Itu intinya Selama ini kan kalau asisten aja maksudnya di Jakarta 2,5 juta Atau 2 juta Dia kan bukan asisten Ini kan istri Istri kan ya entah 5 juta kah 10 juta Kali sekian ratus bulan Angkanya sih sudah Sudah kita tanda Memang kedengarannya besar Tetapi karena sekian bulan Coba bisa dihitung Menikah sejak Juli 2006 Sekarang gugatan didaftarkan April 2023 Dua tiga Hampir 200 bulan 200 bulan kali Satu juta aja deh Berarti 200 juta Kalau kali lima juta Kalau kali sepuluh juta Ya masing-masing rumah tangga Pasti punya caranya sendiri Saya sebagai Ayah yang bertahun jawab Tentunya saya harus Apa ya Ya mengatur Keuangan Istri kan juga bukan yang bekerja Yang bekerja kan cuman saya Memang aku secara pribadi Gak pernah dikasih Nih uang buat jajan kamu Cash gitu Istilahnya uang bulanan Emang dari awal Awal pernikahan Emang itu gak pernah Memang aku Kalau belanja-belanja Dikasihnya kredit card itu sama Ari Dan memang Ya itu fluktuatif Karena memang Kan kadang-kadang itu Kadang aku juga harus ke laboratorium Ya pepsmir Ya mamut Kayak gitu-gitu kan Pasti lumayan Dan untuk aku punya Laboratorium Ya jadi Gitu memang fluktuatifnya Seperti itu Jadi Yas Ari selalu memprovide Itu aku berterima kasih banget Bukannya pelit Tapi dia memang Mengatur rumah tangga Seperti itu Dan aku sudah setuju Jadi Itu pun sesuatu Yang baru aku pelajari Bahwa Oh ternyata Kalau orang married Yang kebanyakan nih teman-teman Baru pada cerita juga Setelah aku kasih kayak gini Biasanya tuh Istilahnya dikasih Uang bulanan Istilahnya Tidak pelit dalam arti Semua kebutuhan Dalam rumah tangga Belanja bulanan Atau kebutuhan air Eh kebutuhan air Entah listrik Entah internet Atau apa Kan dipenuhi Jadi menurut inge itu Tidak pelit Tetapi Faktanya Memang Yang namanya Bulanan itu Tidak ada Ya toh Yang namanya Bulanan itu Tidak ada Ya mau tabung Atau itu Tidak ada Ketika inge hamil Lalu inge meninggalkan Pekerjaan yang bagus Lalu dengan gaji yang bagus Dia meninggalkan Demi rumah tangga Demi menunggu Kelahiran anak Dan perawatan Sampai sekarang Tetapi Setelah itu kan Dia menjadi burua tangga Tidak dapat Maksudnya Uang sakunya Tidak ada Saya sudah tanya Mamanya Bu inge Saya tanya Bu Ini ibu Dikasih ada Bulanan 500 ribu Enggak Dia ketawa Dia bilang Bulanan sih Enggak Yang 500 ribu itu Hanya dulu ketika Tahun pertama menikah Dan hari raya Imlek Memang pernah diberikan Uang 500 Itu saja Dan sekali saja Saya tanya Pikirnya rutin kan Rutin tiap bulan Ternyata Uang yang 500 itu Ketika Imlek Di perkawinan pertama Diberikan Dia juga Enggak mengharap Enggak meminta Satu kali Selama perkawinan Satu kali Selama 17 tahun Pernikahan Soal Kemertua sekian-sekian Itu adalah Tambahan Dari pihaknya Sana Untuk coba Menjatuhkan Nama baik saya Coba bisa Buktikan Dimana saya pernah ngomong Kan saya gak tahu Itu yang hadapi Inge sendiri Saya juga baru tahu Tapi hadapi saya Ari biasa saja Enggak Baik-baik saja Dia sama kita Inge juga gak bilang Saya baru-baru tahu Ini saya Kita ya terima saja Pindah dari apartemen Yang disewa sekarang ini Ke rumah dia yang baru Dia mau tinggal Berdekatan Di tempat Ari Supaya Gampang bertemu Anak-anak Siapa tahu Ari mau khas Sekarang ada tiga apartemen Tiga apartemen Lalu dia punya rumah Mewah satu Fokusnya Demi kebaikan anak-anak saja Jangan sampai anak-anak Merasa kayak Kehilangan Cinta dari aku Atau kehilangan cinta dari Ari Tetap Ujung-ujungnya Aku tetap Cintain mereka Ari juga Jangan dibates-batasi Gitu Kenso bilang Ya kalau emang Mami and Daddy Udah gak Happy lagi Dan Gak apa-apa Pisah aja Gitu Karena ya Dia udah cukup dewasa Daripada kita gak memberikan contoh Sebuah keluarga yang positif Ya yang Gak baik buat mereka juga Nantinya Itu urusan mereka Mereka udah dewasa kan Saya orang tua Ya gak bisa ikut campur Masalah ini kan Mudah-mudahan sih mereka bisa rujuk Menurut Bu Inge Kalau Pak Ari tidak mengugat Dialah yang mengugat cerai Jadi kalau Bu Inge malah meminta Sejak 2018 Tapi karena ada kasus yang di Bali itu Depending Yang heboh-heboh itu Ada ceritanya seperti itu Tapi minta ditunda dulu Kan pertimbangannya Bahwa demi nama baik Demi pekerjaan Demi ekonomi Dan demi anak-anak Ya depending aja Bahwa ini tidak boleh Terekspos Sampai sekarang Dan selalu saya katakan Kalau toh pada akhirnya berpisah Tidak boleh bermusuhan Tali sirat laturami harus tetap terjaga Karena mereka masih bertanggung jawab Terhadap anak-anak Keputusan kayak gini Kalau seminggu, sebulan, dua bulan Mas pastinya Tahunan ya Tidak ada Tidak ada Untuk berdamai Itu pun Sudah pernah kami bicarakan Itu pun sudah diusahakan Tetapi Dari kami bersama-sama Baik dari istri Dari Ingarubrah Maupun dari saya Kita sudah Mengambil keputusan Bahwa ini adalah jalan yang terbaik Bukan saja untuk kita Tapi juga untuk anak-anak kita Dia tidak punya apa-apa Tapi dia sudah bilang Pengen mencari kos yang dekat rumah Ari Supaya gampang bertemu anak-anak Walaupun Ari punya Tiga apartemen Tapi tidak ada satu publikasi Kayak Sudah suka rewa gitu kan? Tidak ada Tidak ada Karena semua Secara hukum Nama Ari Punya dia Mudah-mudahan Dia berubah sikap Sebagai Mantan istrinya Ya ibaratnya beginilah Orang bekerja aja Karyawan kan ada uangnya Pesangonnya Uang pisahnya Ya itu Atau dalam Islam itu Ada Uang muta dan idah Nah ini kok Gak ada sama sekali Dicampahkan begitu saja Nah begitu Mudah-mudahan dia berubah pikiran Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya